Intro Setelah libur panjang masuk di pelan suci Ramadan dan Idur Fitri, penggiat lomba sekaligus ketua komunitas pancing kobar, Rudy SPBU kembali mengkelar lomba memancing kolam ikan patin yang bertajuk Fajar Cup ketiga. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar 2 bulan sekali. Lomba yang digelar pada hari Minggu 11 Juni 2023 merupakan lomba yang ditunggu-tunggu para penghobi termasuk dari luar pangkalan bun seperti Sampit, Lamandau, Seruyan dan Provinsi Tetangga, Petianak, Kelimatan Barat. Tingginya animu peserta yang mengikuti lomba memancing kali ini, Panitia memprioritaskan para pemancing yang sudah jauh-jauh datang. Dari luar penghalang bun sebanyak 44 lapak memancing dalam 3 sesi babak penyisihan dan semua terisi penuh. Dalam setiap sesi di babak penyisihan, Panitia mengambil 7 orang, peserta yang memperoleh ikan tersebut untuk melaju ke babak final yang diikuti sebanyak 21 orang peserta. Di babak final, ikan yang diperoleh peserta untuk juara 1 hingga juara ke-7 rata-rata di atas 5 hingga 6 kilogram yang berhak atas uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Ketua Komunitas Memancing Petawaringin Barat, Rudy, SPBU. Para juara pajar kap ketiga diantaranya, Supardi, dengan perolehan 6,87 kilogram berhak atas uang pembinaan sebesar 2,5 juta rupiah. Juara kedua, Sardi, 6,54 kilogram. 2 juta rupiah. Juara ketiga, Maun, 6,32 kilogram. 1,5 juta rupiah. Juara keempat, Madhullah, 5,64 kilogram. 1 juta rupiah. Juara kelima, 6,62 kilogram. 750 ribu rupiah. Juara keempat, Jatam, 5,50 kilogram. 500 ribu rupiah. dan juara ketujuh, Arief, 5,29 kilogram. Sebesar 250 ribu rupiah. Kelihatan rutin ya, yang sempat terpunda. Jadi, happen pacar kap tiga. Nah, mungkin ada yang teripiknya ini ada yang berhati-hati untuk berhak apakah ini belum tahu ya. Untuk jatuh balik. Jadi, ya untuk selaku rasmi aja lah. Mungkin yang disitu aja. untuk ini ada yang dari Kalbar, yang dari Sampit, kembali ke Kumbing. Satu titik di kolam pacar. Nah, intinya gini. Jadi, gak jadi masalah ya. Namanya hobi ya. Kita enjoy seperti kolam. Ada yang hobi, masing-masing mas, ada yang patin, ada yang dua-duanya. Jadi, dalam arti gak jadi masalah. Kita tidak sistem saingan ya. Namanya hobi ini untuk si Laturahmi. Intinya itu aja. Perduan sebulan sekali. Perduan sekali. Karena kita ini untuk tanggal 18 nanti ada event ya. Tapi, di bulan ya. Sebulan depan, dan lalu tak. Jadi, kita juga setelah kegiatan. Lalu ini mulai rame lah. Dari pengalaman pun, Rudy Bintoro melaporkan.